Salam selesai sejahtera, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan, saya Kusmar Gity Herwin. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Anda bisa menggunakan timeline life Anda, garis kehidupan Anda untuk Anda mencapai sukses sehingga Anda bisa mendapatkan apapun impian yang Anda inginkan. Perhatikan, dalam kehidupan Anda, Anda pasti memiliki ketakutan. Ketakutan ini saya gambarkan dengan api yang panas yang bisa Anda dapat dari masa lalu Anda. Ketakutan-ketakutan ini datang dari masa lalu Anda dan itu merupakan histori. Sudah merupakan sejarah masa lalu Anda. Tapi kadang-kadang Anda masih terus memegang ketakutan ini sampai saat ini. Dalam kehidupan Anda, Anda memiliki yang namanya impian. Impian ini yang sering Anda inginkan untuk Anda capai dalam kehidupan, tetapi Anda merasa tidak yakin, tidak mungkin. bahkan Anda lupakan itu menjadi satu hal yang membuat motivasi Anda jadi lebih meningkat. Perhatikan, ada orang dalam kehidupannya bergeraknya menjauhi ketakutan. Orang-orang ini kita sebut orang-orang yang moving away dari ketakutan. Dia memang punya keinginan, tapi dia berjalan mundur sebenarnya. Dia melihat kepada ketakutan, menjauhi ketakutan, menuju impian. Begitu api dari ketakutan itu telah jauh, dia tidak terasa panas lagi, disitulah dia berhenti berjalan, karena dia tidak melihat impian yang ada di belakang. Impian itu masih misteri. Impian itu adalah masa depan. Tapi ingat, perjalanan hidup Anda saat ini menuju impian adalah sebuah story. Ada yang bertanya kepada saya. Terus bagaimana supaya kita bisa mencapai impian? Ingat, kalau Anda ingin mencapai impian, baliklah badan Anda. Lihatlah kepada impian. Belakangi ketakutan Anda sehingga Anda tahu ada ketakutan, tapi Anda tidak fokus kepada ketakutan. Karena kalau Anda fokus kepada ketakutan, yang dirupakan adalah impian. Begitu Anda berhadapan ke masa depan, melihat jalan yang jelas menuju masa depan, menuju impian, secara tidak sadar Anda melupakan ketakutan-ketakutan yang pernah ada. Anda akan terus maju ke depan, karena Anda berpikir Anda melakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk mencapai impian. Bukan sibuk berpikir tentang apa yang tidak bisa Anda lakukan. Bukan selalu melihat problem yang datang dalam diri Anda, problem yang selalu menghantui Anda, sehingga Anda lupa jalan menuju impian. Orang-orang seperti ini dinamakan orang-orang yang moving towards, maju ke depan. Mereka melakukan hal yang bisa mereka lakukan, mereka step by step, walaupun baby step, mereka maju menuju impian. Semakin dekat ke impian, apa yang bisa Anda lihat? Impian semakin dekat, teman-teman. Impian semakin dekat, sehingga orang begitu mendekat ke impian, dia akan jalan bertambah cepat menuju impian. Sehingga ketakutan yang tadinya dia fokus, jadi dia lupakan. Kalau orang jalan mundur, teman-teman. Orang jalan mundur, seberapa cepat akan kalah dengan orang yang jalan maju ke depan. Ingat, kalau Anda fokus kepada apa yang Anda ingin capai, Anda akan terus cepat jalan ke depan. Tapi kalau Anda fokus pemikiran Anda kepada apa yang tidak bisa Anda lakukan, kepada yang Anda takutkan, kepada apa yang Anda menjadi problem, Anda tidak akan pernah kemana-mana. Carilah solusi untuk mendapatkan opportunity. Jangan selalu mencari solusi untuk setiap problem yang Anda hadapi. Begitu Anda mendapatkan satu solusi terhadap satu problem, Anda akan mencari satu solusi lagi untuk problem yang lain. Tapi begitu Anda mendapatkan satu solusi untuk mencapai opportunity yang lebih baik, banyak problem yang terselesaikan, teman-teman. Ingat, Allah memberikan kita mata dua, kuping dua. Mata letaknya di depan, teman-teman. Kita nggak bisa menengok 180 derajat, tapi kita bisa menengok ke kanan dan ke kiri untuk kita bisa mencapai memawas padai apa yang ada di kiri dan kanan tetap di depan. Kuping ditaruh di kanan dan di kiri untuk mendengar apa yang terjadi di kanan dan apa yang terjadi di kiri sehingga kita balas dalam mengambil keputusan untuk di masa depan. Mulut kita cimbang satu. Sedikitlah berbicara, banyaklah bertanya, sehingga Anda dapat masukan, dapat penglihatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Pusmar Kitul Ewin. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih.